Bapak, Dudung, cepet bangun. Sudah pagi, ayo kerja, ayo sekolah. Waduh, telat nih. Aku harus buru-buru mandi. Aduh, kalian ini ibu terjepit kalau gini. Ini yang ngalah, Bapak ini buru-buru mauman, DJ. Ibu, cepat ninggir dong. Waduh, hari Senin harusnya kita semangat. Bangunnya kok malah pada siang-siang. Gimana tuh ini? Dudung yang pakai kamar mandi duluan ya? Bapak duluan, Dung. Bapak kan kerjanya jauh. Jadi harus mandi duluan biar enggak telat ke kantor. Dudung juga nanti telat, Pak. Kata Bapak harus semangat Senin. Bapak harus ngalah sama Dudung, dong. Semangat apanya? Kamu sendiri bangun siang, Dung. Kita harus tentukan siapa yang mandi duluan. Kita suit. Ayo cepat kita suit. Biar Bapak enggak telat. Bapak harus menang pokoknya. Hooray, Bapak menang. Bapak yang menang. Cepetan mandinya, Pak. Sabar, Tudung. Bapak lagi keramah sih, Gilu. Dudung udah terlambat nih. Jangan kelamaan di dalam, Pak. Ini belum kelar, Dung. Bentar lagi. Ah, capek. Senin kok malah telat. Akhirnya sampai. Permisi, Bu Guru. Dudung, ini hari Senin. Kenapa setiap Senin kamu terlambat? Belum puas liburannya. Kamu ini telat kok langganan. Ibu bangunnya kesiangan, Bu Guru. Alarmnya enggak bunyi. Kamu ini alasan aja, Dung. Alarm kok disalahkan. Katanya alasannya harus kreatif, Bu. Apapun alasannya, kamu tetap telat. Kamu dihukum. Ayo, Dudung. Kamu semangat. Udah telat. Dihukum lari lagi. Laper lagi. Eh, Ibu-Ibu. Hari Senin ini kok rasanya menyenangkan banget ya. Benar juga, Bu Yati. Saya gembira kalau hari Senin. Hari pertama kita ngebon tiap minggunya. Kalau libur kan kita enggak bisa ngebon di warung Bu Ina. Iya ya, betul sekali, Yuh. Kalau libur kita susah ya. Loh, Bu Ina kok kayaknya enggak seneng gitu. Kenapa, Bu? Ya, saya seneng kalau menyambut hari Senin. Jadi saya bisa jualan lagi habis minggu. Tapi masalahnya, Senin sampai Sabtunya. Loh, masalahnya apa, Bu? Kan Bu Ina sudah jualan di warung. Jadi enggak nganggur kayak Yudarmi. Enak saja, sayang nganggur. Saya tuh jualan tempe penyet. Jadi saya ada kegiatan, Bu. Iya, jualan tempe penyet. Tapi seminggu sekali. Itu pun jarang-jarang jualannya, Tok. Ya, penting jualan. Tandanya saya ada kegiatan. Ya, Bu Ina lebih beruntung bisa setiap hari jualan. Dan banyak pelanggan yang datang untuk membeli. Ya, itu masalahnya. Kalau hari Senin sampai Sabtu, pelanggan ya ada. Tapi pada ngebon. Ini kan Senin. Lebih baik pada bayar bon aja. Sini bayar. Na, 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 pulang. Langsung main. Aduh, bajuku jadi kotor. Dudung, ibu dapet surat pemberitahuan kalau kamu sering telat. Terutama kalau hari Senin. Coba kalau sekolahnya masuk jam 10. Pasti Dudung nggak telat. Kamu itu pinter ya kalau cari alasan. Ibu nggak kasih gorengan. Ini ada apaan tau, Bu Ne? Kayaknya kok seru banget. Ini loh, anakmu, Pak. Sudah sering telat datang ke sekolah. Ini ada surat dari sekolah. Bapak lihat dulu, Bu Ne. Well adalah iyo, Ki. Udah berapa kali kamu teladung? Setiap hari Senin. Jadi kalau dihitung, sebulan bisa empat kali. Jangan gitu, Dung. Kalau kamu sering telat, yang rugi kan kamu sendiri. Kamu bakal dihukum sama Bu Guru. Biar besok kamu bisa bangun pagi, Bapak beliin alarm yang banyak. Biar nggak telat. Hari Senin ini apes. Udah dihukum Bu Guru. Baju penah cipratan mobil. Nyantai nonton TV aja lah. Weh, ladalah dudung. TV-nya kok bisa mbedos kayak ngono. Buat nganti TV, uang sakumu ibu potom. Ya, ibu tega deh sama anak seganteng ini. Mungkin nggak senang aja. Ibu kebanyakan nonton TV, Dung. TV-nya capek. Jadi rusak deh. Biasanya, Dudung nyalain TV-nya lama, nggak meleduk gitu. Apa TV-nya sakit ya? Jadi dia rusak? Apes deh. Wah, mainan baru ya, Duh. Iyalah. Bagus ya, Duh. Jelas lah. Ini kan mainan mahal. Oh, beli di mana? Dibeliin pamanku dari Jakarta. Wow, pasti aku nggak boleh pinjem ya? Pasti dong. Kamu tahu kan kenapa? Takut rusak. Pinter kamu pun. Kalau soal gimian aku tahu dulu. Yaudah, sekarang kita main aja yuk pun. Minung. 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 Ada apa Kak Aling? Hah? Itu apa Kak Aling? Hayah. Ini tablet, hadiah dari tantaku yang baru pulang dari Hongkong. Wow, keren. Ada apa Nung? Mas, lihat deh. Mainan Baru Kak Aling bagus banget. Pinjem dong, Ling. Hayah. Tidak boleh ya. Ini mainan mahal. Pinjem. Sebentar aja. Tidak boleh ya. Nanti rusak. Uh, pelit. Min mainan aja pelit. Awas ntar kalau aku punya mainan sendiri. Nggak bakalan aku pinjemin. Wah, apa itu? Awas, Duh. Ke kiri, Duh, Duh, ke kiri. Eh, kanan dikit. Kanan, kanan. Oh, itu mainan kamu, Duh. Iya, kenapa? Awas, Duh. Naikin, Duh. Itu mau jatuh, Duh. Duh. Pinjam bentar dong, Duh. Enak aja. Ini mainan mahal. Kalau rusak, kamu mau ganti. Mau-mau aja. Kenapa enggak? Paling kayak dulu lagi. Waktu tabletku rusak. Enggak, enggak, Duh. Kali ini dudung betulin beneran. Enggak percaya. Buktiin aja. Enggak mau. Kamu juga pelit. Biarin. Kamu juga punya mainan baru ya, Ling? Haiya. Iya. Aku pinjam dong. Haiya. Enak aja. Dudung aja. Tidak boleh pinjam. Apalagi kamu. Oh, no, no, no. Hei, pinjam dong. Hah? Sini. Gue pinjam sebentar. Eh, enggak boleh. Hah? Kudu boleh. Gue paling enggak suka kalau dibantah. Ngerti lo? Gue pinjam juga mainan lo. Sini. Sini. Gue pinjam. Jangan dong. Lo pergi sana. Cepetan. Sono. Enak aja mau minta tolong. Tadi waktu aku mau pinjam mainan, kalian pelit. Iya, maaf, dong. Tapi tolong dong mintain. Ntar aku pinjemin deh. Enggak mau. Kalian minta aja sendiri. Bantulah, dong. Masa sama teman enggak saling menolong? Kenapa enggak kamu aja yang minta? Aku kan takut, dong. Yaudah, enggak usah diminta. Bintuin dong, mas. Mas Judung kan setiap kawan. Enggak. Apa? Hai, ya. Kamu orang bagaimana? Mainan baru kamu orang kasih pinjam sama orang lain, ah. Itu mainan mahal, ah. Hai, ya. Bruno yang merebut, kok. Kak Aling udah berusaha nolak. Tapi tetap direbut sama dia. Hai, ya. Demi kesejahteraan bersama, kamu teh bagaimana, Aldo? Itu kan mainan mahal, tuh. Bruno yang salah, Pak RT. Mainannya Aldo direbut. Demi kesejahteraan bersama. Ini teh tidak boleh dibiarkan, atuh. Harus kita ambil kembali, atuh Aldo. Iya, Pak. Demi kesejahteraan bersama. Saya, teh, Pak RT. Hei, kamu ini pun. Itu, itu, itu mainannya Aldo. Demi kesejahteraan bersama. Itu teh pasti di lapangan. Hai, ya. Betul itu, ah. Kita orang kesana saja, ah. Judul. Demi kesejahteraan bersama, kenapa jadi begini, atuh? Hei, 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 hei. Demi kesejahteraan bersama, emang bener teh kalian tadi ngerebut mainannya Aldo dan Aling? Bukan saya, Pak RT. Tapi, Dudung. Bukan, Pak RT. Bukan Dudung. Sudah, sudah. Kalian bikin web pusing, ah. Demi kesejahteraan bersama, Dudung, Bruno, kalian teh nggak boleh ngerebut mainan yang bukan milik kalian. Itu teh namanya mencuri. Ngerti? Iya, Pak RT. Kami tidak akan mengulangi lagi. Anak-anak, besok kalian maju satu persatu untuk menghapalkan Pancasila. Padahal, lebih gampang ngapalin superhero sama film kartun, Bu. Aduh, bukan superhero, Dung. Tapi, hafalan tentang Pancasila. Kalian hafalkan di rumah. Besok, maju satu persatu. Huh? Hei, ya. Kalian, sudah hafal Pancasila belum? Aku belum hafaling. Hmm, aku juga masih belum terlalu hafal. Aku, mau menghapalkan nanti malam. Emang kamu bisa, Dung? Biasanya kan kamu pikirannya cuma mainan. Kalau soal mainan, aku hafal nomor satu. Haya, main aja terus. Kamu harus ngafalin lho. Kalau nggak hafal, kamu dihukum lho. Kayak kemarin. Iya juga sih. Berarti harus lembur nih ngafalinya. Sekalian londa aja, Dung. Kayaknya sih gitu, Ling. Waduh, tapi kan ntar malam kan ada siaran sepak bola. Kok malah nonton sepak bola sih? Lebih penting ini, Dung. Emang kamu besok mau dihukum? Ya enggak sih. Tapi kalau aku ntar lembur, besok di sekolah bisa-bisa tidur nih. Aduh, Dung. Kalau gitu sih sama aja. Besok, kamu bakal dihukum lagi nih. Aku soalnya, hafalnya empat sehat lima sempurna. Itu gampang soalnya. Nggak nyambung, Dung. Oh, iya ya. Kamu tuh hafalnya makanan doang, Dung. Ngapain kamu ikut ketawa, Pon? Biar rame aja. Eh, ibu-ibu. Masih ingat enggak? Apa isi Pancasila? Wah, kalau isinya saya masih ingat, Dung, Bu Yati. Pertama itu, ketuhanan yang maha esa. Kedua, persatuan Indonesia. Kedua itu salah. Yang benar itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, iya ya. Lupa. Bu Inah masih hafal tidak isi Pancasila? Kesatu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, Bu Inah hebat. Masih hafal. Kalau saya sih lumayan hafal. Kalau Yudarmi, pasti sudah nggak hafal. Saya tuh hafal. Tapi lupa sedikit tadi. Tapi ada yang hafal kok. Iya, Yudarmi sih hafalnya jadwal ngebon. Hehehe, enak aja saya hafal ngebon. Iya sih, hafal kalau soal itu. Hehehe, lah kalau hafal ngebon, berarti hafal kapan bayarnya kan? Sini, bayar bonannya kalian sekarang juga. Mumpung ingat. Besok ya, Bu? Hehehe, Aduh, besok aku harus maju menghafal Pancasila. Sebenarnya, gimana ya kalau nanti dihukum sama Bu Guru? Wah, gawat. Aku harus belajar menghafal Pancasila biar nggak dihukum. Masa dudung yang keren dan ganteng nggak hafal Pancasila? Kamu lagi apa, Todung? Lagi menghafal Pancasila, Pak. Oh, lah memangnya sudah hafal. Ya ini, lagi menghafal Pancasila, Pak. Oh, jadi belum hafal semua? Ya ini baru sampai sila satu, Pak. Ya harus diafal semua, Todung. Jangan diafalnya cuma satu saja. Ya ini baru dihafal satu, Pak. Hehehe, Kuku aja kok marah, tak tungtung. Hehehe, done, tak tungtung. Terima kasih.